Intro Desa Orooroombo, kecamatan batu, kota batu menjadi salah satu pusat budidaya ulat hongkong atau mealworm Di desa ini setidaknya sudah ada 20 pembudidaya Setiap pekan, mereka bisa menghasilkan 2 hingga 3 ton Setiap pembudidaya mempunyai pengepul sendiri-sendiri yang diambil setiap pekan Oleh pengepul, ulat itu dipasarkan di Solo, Surabaya, Malang, Buitar, dan Tulungagung Keuntungan dari bisnis ini pun cukup menggiurkan Apalagi jika harga per kilogram ulat sudah di atas 20 ribu rupiah Salah satu pembudidaya itu adalah Superman, 47 tahun, warga jalan TVRI 3, kisah Orooroombo I can't see it But I still need it Raise the line, you can take your time Ready, set, go Raise the time Raise the line, you can take your time Ready, set, go Raise the time Superman adalah perintis budidaya ulat Hongkong di desa Orooroombo Ia sudah mengeluti budidaya ini sejak tahun 1997 Superman pernah mengenyam tingginya harga ulat Hongkong hingga mencapai 34 ribu rupiah per kilogram Sementara pengeluaran untuk budidaya ini cukup murah Ia mencontohkan dalam sepekan untuk menghidupi ulat di seribu kotak ukuran masing-masing 60 cm x 120 cm butuh 30-40 sakpolar per pekan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Satu sak polar berisi 50 kg Tiap sak harganya sekitar 150 ribu rupiah Untuk budidaya ini, ia dibantu 4 tenaga kerja 2 perempuan dan 2 laki-laki Untuk upah pegawai, per pekan Superman mengeluarkan uang kurang lebih 600 ribu rupiah per pekan Sedangkan panen membutuhkan waktu sepekan Sekali panen, bisa 3 hingga 4 kuintal Budidaya ulat ini tidak terlalu sulit, tapi butuh ketelatenan Seperti yang dilakukan Superman saat merintis dulu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bukan kurang lebih sampai 4 bulan, baru panen dengan ukuran 3 cm Setiap 7 hari sekali, ulat ini bertelur, lalu diganti polar lagi Makanan ulat berupa polar dan sayur Sayur itu berfungsi untuk minum, seperti kubis, sawi yang dihasilkan lalu dicampur polar Tunggu 7 hari sudah bisa panen Kesulitan budidaya ini? Katanya, kalau polar telat bisa gagal panen atau panen bisa mundur Sedangkan keuntungannya bisa digarap di rumah Tidak kepanasan dan tidak kemana-mana Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!